Intro Halo apa kabar kita bertemu lagi dalam program isu terkini bersama saya Kausa Indriani yang akan berbincang langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai topik-topik hangat yang menjadi perhatian masyarakat saat ini ada sekitar 1,5 juta pelaku usaha kecil dan menengah tahu dan tempe di seluruh Indonesia dan puluhan juta ibu rumah tangga membeli produksi mereka setiap harinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi salah satu pabrik tahu di Sumedang, Jawa Barat pada Senin 3 Februari 2014 lalu Presiden menyempatkan diri menengok dapur produksi, ikut mencetak tahu dan mencicipi tahu goreng bersama ibu negara Ani Yudhoyono Bukan hanya basah-basih, enak betul ya Bapak Presiden, menurut catatan dari Kementerian KUKM tahun 2013 sendiri pemerintah telah menyalurkan kredit usaha rakyat sekitar 40 triliun rupiah untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah salah satunya adalah pengusaha tahu dan tempe pada saat kunjungan kerja Bapak ke Sumedang, Jawa Barat dan Bapak sempat melihat salah satu sentra pembuatan produksi tahu dan tempe bagaimana kesan Bapak? Ya, Kau Sa, saya kira semua tahu bahwa penduduk Indonesia itu menyenangi tahu dan tempe termasuk saya kunjungan saya kemarin ke Sumedang di samping saya tahu bahwa produksi tempe dan tahu ini tidak boleh terganggu karena mengganggu tentu apa yang diinginkan rakyat kita saya juga ingin melihat secara langsung dari dekat proses pembuatan tahu itu dan mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh morajin tahu tempe termasuk UMKM yang lain kesan saya kemarin ini industri yang bagus, bersih dan menurut saya kalau hidup semua di negeri ini bukan hanya pabrik tahu yang saya lihat kemarin tapi seluruh UMKM akan bagus untuk menyerap lapangan pekerjaan meningkatkan penghasilan rakyat kita dan juga menjadi sapuk pengaman perekonomian nasional meskipun tahu dan tempe ini bukan merupakan bahan pokok namun jutaan masyarakat di Indonesia ini sangat menyelangi tahu dan tempe Bapak sendiri juga menyukai tahu dan tempe ini gejolak harga kedelai yang kemarin sempat terjadi beberapa bulan yang lalu sempat menuai banyak protes dari masyarakat bagaimana pemerintah mengatasi hal ini? ya ketika terjadi protes di sejumlah kalangan utamanya pelaku usaha tempe dan tahu kami bekerja siang dan malam saya masih ingat Menko Perekonomian Menteri KUKM saya sendiri juga berusaha untuk mencarikan solusinya Alhamdulillah kita dapatkan solusinya begini kalau menyangkut harga yang sekarang mencapai 8.000 sampai 9.000 rupiah di tingkat pasar maka kita pastikan dulu supply-nya cukup nah kalau petani kita menjual kedelai dalam negeri dibeli misalnya oleh pemerintah sebesar 7.500 mereka untung mereka mau menanam kalau tidak, tidak mau lebih baik menanam tanaman yang lain sementara kita tahu bahwa yang kita perlukan kedelai ini sebesar 2,5 juta ton per tahun sedangkan dalam negeri baru memproduksi sekitar 800 ribu sehingga kita masih mengimport 1,7 juta ton harga di tingkat dunia berkejolak tinggi akibatnya kita membeli dengan harga yang tinggi oleh karena itulah solusi yang kita tempuh saya katakan tadi memastikan petani kita mau menanam kedelai dengan harga pembelian yang baik yang kedua kooperasi tahu tempe boleh mengimpor langsung dari luar negeri dengan demikian tentu lebih baik dibandingkan harus membeli dari agen-agen yang lain dan pemerintah memiliki komitmen yang kuat sekarang untuk menggalakkan, memperluas dan memperbesar tanaman kedelai ada berita yang bagus sebetulnya di gerobokan Jawa Tengah sebuah riset mengatakan bisa diproduksi di atas 2,5 ton per hektare sementara nasional masih 1,4 nah kalau ini kita dorong dan makin tinggi produktivitasnya makin bagus artinya Indonesia tidak harus bergantung kepada import inilah solusi dan sekaligus kebijakan yang kita tempuh sekarang sudah lebih tenang tetapi sekali lagi dunia belum aman kejolak harga pangan setiap saat bisa terjadi kami akan terus bekerja, mengantisipasi dan selalu memberikan solusi baik Bapak, usaha kecil dan menengah di Indonesia ini menyumbang kontribusi yang cukup besar bagi PDB dan juga menyerapkan ketenaga kerjaan kemudian selama 9 tahun Bapak memerintah Bapak turun langsung ke lapangan untuk menyapa pengusaha UKM dan juga pemerintahan Bapak menyalurkan kredit usaha rakyat bagi mereka bagaimana Bapak melihat masa depan dari usaha kecil dan menengah di Indonesia ini Bapak? perannya sangat penting kalau kita ingat zaman krisis dulu 1998, 1999 ekonomi kita memang terus terang jatuh tetapi akan lebih jatuh lagi kalau tidak ada sabuk pengaman sabuk pengaman itu ya kooperasi usaha mikro, kecil dan menengah atas dasar pengalaman itulah maka saya pastikan bahwa UMKM tetap menjadi tulang bunggung dari perekonomian kita jumlahnya sekarang besar mencapai 57 juta dan itu bagus lantas kredit kita salurkan termasuk kredit usaha rakyat yang jumlahnya hampir 140 triliun itu terbesar di dunia kredit mikro seperti ini dan kemudian kalau ini hidup maka pasti makin banyak yang bisa diserap artinya pengangguran akan berkurang pendapatan atau penghasilan rakyat juga meningkat lantas jangan dilupakan kalau apa namanya UMKM berkembang di seluruh Indonesia kemiskinan akan berkurang sementara pemerintah juga menggalakkan bisnis besar investasi besar itu mengangkat ekonomi nasional itulah MP3EI tapi pasangannya adalah bagaimana mengurangi kemiskinan terus menerus di negeri kita ini hasilnya nyata meskipun masih banyak pekerjaan rumah kita yang harus kita lakukan ke depan itulah pandangan saya pandangan pemerintah pentingnya peran UMKM dan akan terus kita dorong dan kembangkan baik terima kasih rasmi jelasin Bapak demikian penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang bagaimana pemerintah membantu sekitar 1,5 juta usaha kecil dan menengah tahu dan tempe yang merupakan bagian dari 59 juta pengusaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia kita akan bertemu lagi dalam episode berikutnya jangan lupa untuk berkelanganan pada kanal Youtube ini dan tinggalkan saran dan komentar Anda pada akun Twitter dan Facebook Presiden sampai jumpa selamat menikmati